Halo assalamualaikum semuanya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyisipkan efek bersinar untuk teks presentasi pada Microsoft PowerPoint tapi sebelumnya saya ingin menyisipkan terlebih dahulu video background atau background video animasi untuk presentasinya seperti biasa atau seperti video sebelumnya kita tinggal klik Insert lalu kita pilih video yang ada di komputer kita setelah kita pilih jangan lupa untuk klik video tools dan playback pastikan video tersebut akan terputar secara otomatis dan akan terputar secara terus berulang selanjutnya kita sisipkan beberapa teks untuk slide-nya kita tinggal Insert textbox di sini kita tuliskan beberapa kata contohnya adalah setelah kita pilih atau kita ketikan beberapa kata kita akan ubah dulu dari mulai jenis fontnya bisa disesuaikan sebelumnya kita sudah belajar instalasi atau menambahkan jenis font untuk Microsoft PowerPoint ataupun Microsoft Office di sini saya pilih jenis fontnya kita besarkan terlebih dahulu selanjutnya kita blok lalu kita klik format dan disini kita bisa menyesuaikan dari mulai beberapa jenis tampilannya agar terlihat lebih menyala kita tambahkan teks efek semisalnya untuk glowingnya bisa disesuaikan agar terlihat lebih menyala teks filenya misalnya bisa disesuaikan selanjutnya jika sudah memilih sesuai dengan yang diinginkan kita sisipkan animasinya terlebih dahulu disini kita klik menu animation untuk menampilkan tampilan efek bersinar disini di menu emphasis kita pilih menu Pulse nah setelah itu kita blok tulisannya kita klik animation paint pen lalu kita pilih disini ada tanda panah kita klik efek option nah di efek ini kita bisa pilih animated text nya berdasarkan kata atau berdasarkan berdasarkan huruf kalau saya disini coba by letter ya selanjutnya timingnya nah kita pilih timingnya itu timingnya bersamaan pada saat video atau background videonya itu berjalan jadi kita klik startnya ini sini kita pilih with previous nah pastikan delay nya itu adalah 0 second oke jadi dimulai dari posisi detik yang awal sekali sedangkan untuk repeat nya kita pilih until end of slide selanjutnya kita klik ok nah kita coba slide show dan berhasil ini ini adalah tampilannya ketika kita akan membuat tampilan teks seolah-olah bersinar dibarengi dengan background videonya kita coba efek yang lainnya contoh disini saya ingin menyisipkan teks yang lain seperti tadi kita pilih insert lalu teks box misalnya disini kita tuliskan di sini saya tuliskan selamat bergabung lalu saya pilih jenis fontnya jenis fontnya segi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman jadi ini ada banyak sekali ya di website 1001 freefonts tinggal dipilih saja nah ini yang akan saya tampilkan lalu kita klik format dan kita tambahkan beberapa efek disini untuk transformasinya atau tampilannya misalnya seperti ini selanjutnya kalau seandainya sudah dirasa cukup atau misalnya mau diedit lagi untuk beberapa teks pilnya bisa disesuaikan dan kita akan tambahkan kembali efek seperti tadi hanya berbeda efeknya jadi tidak tidak untuk bersinar sama seperti tadi kita klik animation nah contohnya disini ada pulsa ada teeter ada spin untuk teeter sendiri itu biasanya bergoyang-goyang sedangkan spin itu adalah berputar nah saya coba untuk menambahkan teeter nah tapi yang ingin saya tambahkan disini adalah bergoyang secara per huruf jadi tidak per kalimat kita kembali tinggal di blok kalimat tersebut di animation pen ini kita klik tanda panahnya kita pilih efek option ya seperti tadi nah disini animated textnya kita pilih by letter ataupun per huruf disini selanjutnya untuk timingnya kita pilih startnya adalah with previous dan pastikan delaynya adalah 0 second itu memastikan teks tersebut akan bergoyang dari detik pertama durasinya bisa disesuaikan bisa fast atau very fast kalau saya biasa aja fast dan repeatnya atau berulangnya itu kita pilih until and of slide oke ini adalah efeknya kita coba klik slide show nah ini contoh tampilannya mudah bukan nah kita coba lagi kalau seandainya masih bingung kita sisipkan lagi efek yang ketiga kalau kita lihat kita perhatikan disini disini ada angka 0 0 dan 0 itu menandakan bahwa semua tampilannya akan muncul pada detik yang pertama yang ke 0 jadi semuanya akan muncul bersamaan seperti itu selanjutnya misalnya kita sisipkan lagi text yang lain misalnya adalah kita masukkan textbox contohnya ini adalah nama saya sendiri sama seperti tadi kita pilih terlebih dahulu jenis fontnya yang kita inginkan setelah itu kita perbesar nah ini contohnya ini contoh yang selanjutnya jenis fontnya dan seperti biasa kita coba kita coba ubah teks tersebut dari mulai warnanya supaya lebih menarik karena disini temanya hijau saya usahakan semuanya itu berwarna hijau disesuaikan saja ya oke kalau seandainya masih bingung cara menyisipkan animasinya kita tinggal blok lagi kita tinggal pilih animasi yang akan kita sisipkan disini kita klik animation kita pilih untuk yang dibawa apakah sama pulse teeter ataupun spin kita sisipkan teeter aja nah supaya bergoyangnya itu hanya per huruf saja jadi tidak satu kalimat disini sama seperti tadi kita tinggal klik tanda panahnya kita klik efek optionnya lalu kita pilih animasi textnya disini kita pilih berdasarkan huruf kita klik timingnya untuk startnya waktu startnya kita with previous delaynya 0 second repeatnya kita pilih until end of slide selanjutnya kita klik ok ketika kita slideshow maka tampilannya akan seperti ini mudah bukan ok untuk video penjelasan kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channelnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati